selamat menikmati yang mempertanyakan hal itu ya 5758 itu maju mapan itu jawanya begitu jawanya dengan satu harapan semoga bibit unggul blitar terus maju maju dalam hal membagikan pengalaman-pengalaman dalam berkebun alpokat maju dalam hal inovasi dalam hal perawatan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan peralpokatan mapan semoga bibit unggul blitar juga terus mapan mapan dalam konsistensi membagikan sebuah pengalaman-pengalaman dalam hal berkebun alpokat begitu agar 5758 tercapai satu harapan yang cukup mudah bagi saya mengharapkan dukungan support dari sahabat-sahabat semua khususnya pecinta tanaman alpokat untuk terus men-support dengan cara yang sangat mudah menekan tombol subscribe dan membunyikan notifikasi disitu ada pilihan hanya subscribe dan bisa juga dengan menekan tombol lonceng itu ya pilih yang semua agar sahabat-sahabat semua terus mendapatkan update terbaru dari bibit unggul blitar dalam hal peralpokatan khususnya perawatan dan lain sebagainya nah sahabat kebun atau alpokat di belakang saya ini ini tingginya hampir hampir mendekati 4 meter ini usianya masih 1 tahun lebih 3 bulan ya dari penanaman bibitnya dari seberapa pak kalau bicara bibit itu dulu dari 1,2 meteran 1,2 meteran ini sekarang usianya masih 1 tahun lebih sedikit sudah tingginya mencapai rata-rata disini ya 4 4 meteran ya sahabat ya ini sebuah pencapaian yang bisa dikatakan cukup bagus meskipun kalau saya lihat memang secara fisik daunnya ini memang kurang hijau sedikit ya kurang hijaunya itu ditentukan dari beberapa faktor diantaranya tentu masalah perawatan ya perawatan itu meliputi pemupuan penyemprotan ya ini saya coba tadi tanyakan kepada si empu ya memang kalau secara umuran ini sudah pencapaian yang luar biasa tetapi secara kalau saya lihat daun-daunnya nah ini masih kurang hijau royo-royo ya nah inilah yang saya sampaikan kalau bibit unggul-bitar itu pendampingan sahabat ya jadi update perkembangan selalu kita tunggu perminggu atau perbulan dengan satu harapan kalau kurang-kurang sedikit kita bisa benahi jangan sampai terlambat kalau updating jadi masih banyak sahabat yang kondisi alpukatnya itu sudah hampir sekarat itu baru mengirimkan pak ini solusinya bagaimana itu nanti ya juga susah juga jadi kalau masih seperti ini kelihatan pertumbuhannya bagus meskipun ada yang kurang-kurang itu sesuatu hal yang manusiawi itu masih sangat bisa diperbaiki dengan cara-cara kalau ini kelihatan unsur unsur chlorophyll hijau daunnya ini kurang ini masih sangat mudah untuk dibenahi tapi kalau sudah sampai setengah sekarat itu susah juga itu catatan pentingnya bagi semua yang telah membeli bibit di bibit unggul bidar saya berharap updating itu jangan sampai terakhir sehingga masih bisa dilakukan satu penanganan atau terindakan sehingga kejadian yang tidak diinginkan itu masih bisa dilakukan perbaikan nah rahasia terpentingnya dari sebuah perawatan itu sebetulnya kalau saya kuncinya yang pertama jangan sampai alpha masalah air ini bisa dilihat kalau ini sudah kita menggunakan sistem vertigasi tetes ini sudah menggunakan sistem trip sahabat jadi kalau masalah air ini sudah tidak menjadi satu masalah ini saya tanya memang ini sudah lewat dari 5 bulan pupuk kandangnya tidak masuk nah ini sudah bisa dilihat dari dari segi fisik daun-daunnya ini kurang hijau kalau saya ini harusnya hijau mengkilap kebiru-biruan sampai itu menandakan bahwa unsur N atau klorofil daunnya ini sudah sangat terpenuhi kalau ini masih sangat kurang bukan sangat tetapi ini memang perlu penambahan sahabat jadi kalau dulu saya merekomendasi kalau pupuk kandang itu per 4 bulan kalau sekarang sekarang sekurang-kurangnya kalau saya kalau ingin bagus betul itu 3 bulan sekali itu jangan sampai kurang tanaman di bawah 4-5 tahun itu jangan sampai kurang dari 30 kilo pupuk komposnya atau pupuk kandangnya jangan sampai kurang dari 30 kilo itu per 3 bulan sahabat nah yang bagus tetap sekali lagi saya mengingatkan pupuk kompos atau pupuk kandang terbaik kalau saya cocok untuk alpukat itu pengalaman saya itu didapat dari kotoran kambing kotoran kambing yang makanannya dedaunan sahabat bukan rumput efeknya sekali lagi kalau kambing itu makan rumput tentu nanti imbasnya itu memang rumput-rumput liarnya akan lebih cepat dalam pertumbuhan kalau kambingnya itu makanannya dedaunan insyaallah lebih minim dari masalah rumput karena sekali lagi rumput juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan alpukat kalau sekitar-sekitar pohonnya masih tumbuh dengan lebat rumput-rumputnya kalau ini kelihatan rumput itu sudah diseberang sana seberang lahan orang itu patok pembatasnya itu itu kan patok pembatasnya lahan yang ada tanaman alpukatnya jadi masih bisa dimaklumi yang sana yang penting radius 2 meter keliling dari pohon ini harus clear usahakan bersih seperti ini ini penting karena jangan sampai nutrisi yang sudah kita tebar pada alpukat ini nanti diserap juga oleh rumput tanah ini nanti kan rugi sehingga sekali lagi hasilnya tentu kurang maksimal untuk tanaman utamanya atau tanaman alpukatnya sahabat ya nah kalau ditemukan nah tadi saya lihat saya evaluasi ya sahabat disini kita mulai menemukan yang namanya cabuk ya itu kelihatan gak sahabat nah ini sudah mulai ada cabuk-cabuknya ini harus segera dibersihkan ya sahabat ya tentu kalau sudah timbul seperti ini gak bisa menghindari namanya-namanya kita menggunakan pesticida ya pesticida banyak sekali rekomendasi di di apa di apa di apa toko-toko pertanian ya bisa pakai desis bisa pakai dan yang lain sebagainya yang sejenis yang penting pesticida atau insecticida ya jadi sebetulnya kalau kita rutin melakukan penyemprotan menggunakan katakan POC sebetulnya kalau kita melakukan situ secara rutin ya itu sudah sangat berkurang sekali kalau masalah apa yang namanya apa apa itu tadi itu cabuk ya cabuk atau pengganggu pada tanaman alpukat terutama pada daunnya ya karena kalau sudah timbul cabuk seperti ini harapan kalau daunnya bisa mengkilap bisa hijau itu memang susah karena apa nutrisi-nutrisi yang terserat pada tanaman ini juga akan dia sedot ya sehingga ya daunnya akan kelihatan gak bisa hijau sekali atau bisa dikatakan daunnya agak putat ya sahabat ya ini kan gak bisa hijau banget ya tetapi secara pertumbuhan satu tahun lebih sedikit ini sudah sangat fantastis ya ini hampir rata-rata hampir rata-ratanya 4 meter ya ini ada aligator disini disini hanya dulu kita tanam dua macam ya aligator sama marcus ya itu yang kelihatan pertumbuhannya gede sekali itu marcusnya kalau aligator itu memang identik dengan keseksian dia lebih seksi tidak baik pertumbuhannya terlalu toinggi sekali dia lebih pelan tapi pasti artinya secara pertumbuhan kalau bicara alpukat itu nomor satu tidak ada duanya itu marcus itu cepat sekali kalau bicara yang pertumbuhannya agak melambat tetapi pembuahnya cepat yaitu diantaranya aligator ya mici kelut itu sudah memang terbukti dimana-mana kita melahankan itu tiga item itu paling cepat berbuahnya mungkin itu apa yang bisa saya bagi pada siang hari ini semoga ini bermanfaat semoga sahabat semua selalu dilimpahin riskinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh